selamat datang kembali di channel ini Oke langsung aja jadi di video kali ini saya akan mereview custom room void Android 12 pada HP 8A Pro apa aja sih fitur-fitur yang disukuhkan oleh custom room ini dan bagaimana performa custom room ini yang pertama kita tes performa dan grafik pada custom room ini untuk performanya saya tes menggunakan aplikasi CPU mark dan VPS minimalnya di angka 42 lalu di VPS maksimalnya di angka 156 dan di VPS rata-ratanya ada di angka 75 dan hasil skornya ialah 224400 ya masih lumayan baguslah tetapi waktu saya tes menggunakan aplikasi lain malah performanya itu jelek banget ya untuk grafiknya juga enggak stabil lalu untuk performa minimalnya ada ada di 33 gips untuk single core nya ada di 173 dan multi core nya ada di 846 menurut saya ini masih kurang bagus ya menurut kalian gimana dengan performa seperti itu Apakah bagus Apakah worth it untuk bermain game atau tidak tetapi sebelum kita tes untuk bermain game alangkah baiknya kita intip terlebih dahulu tentang custom room ini untuk custom room ini pada HP Redmi 8A Pro sudah menggunakan Android 12 dan untuk versi custom room ini yaitu 2.0 soda unofficial lalu untuk versi kernelnya 4.9.297 dan seterusnya dan untuk custom room full light ini belum ada kustomisasi nya ya mungkin karena masih baru masih percobaan Android 12 atau gimana saya juga kurang tahu ya kalau untuk di custom room Nusantara kan udah ada namanya itu Nusantara wings untuk yang belum nonton review custom room Nusantara Android 12 pada HP Redmi 8A Pro saya taruh linknya di deskripsi atau saya taruh di kanan atas kemudian saya coba untuk sosial media seperti YouTube TikTok dan lain sebagainya waktu saya Scroll gitu masih agak macet-macet gitu ya ada patah-patah sedikit lah ya cuman nol sekian detik aja sih gitu nggak kelihatan banget dan untuk di bagian nakbar seperti Bluetooth hotspot jaringan semuanya aman ya kecuali Wi-Fi kalau untuk Wi-Fi cukup meresahkan banget ya jadi kalau misalkan kita udah nyala nih Wi-Fi nya terus kita matikan nah waktu kita mau hidupin lagi itu enggak bisa jadi untuk kita mau hidupin lagi kita harus mematikan HP dulu lalu setelah ya HP itu dinyalakan lagi baru bisa nyala lagi Wi-Fi nya gitu ya cukup repot lah menurut saya gitu saya enggak tahu ini cuman di HP saya aja atau di HP kalian juga gitu mungkin kalau kalian mendapati kayak gini juga tulis aja ya di komentar kemudian saya tes untuk bermain Call of Duty untuk game sekelas ini masih ya masih lumayan worth it lah untuk bermain game masih lumayan bagus ya walaupun kadang-kadang ada beberapa kali gitu mendapati nge-lag nge-lag gitu kemudian saya tes untuk bermain PUBG dan disayangkan sekali untuk grafiknya itu cuman dibales aja mentoknya untuk HD nya itu udah nggak bisa kurang enak sih kalau grafiknya belum bisa HD tetapi untuk bermain game ya sebenarnya lancar-lancar aja sih disini cuman ya ada nge-lag-lag dikit gitu cuman 0 sekian detik aja daripada kalian penasaran mendingan kalian coba aja customroom ini kemudian yang terakhir saya akan install ulang customroom full-ed ini mungkin karena dari beberapa kalian ada yang belum tahu gitu ya cara nginstall customroom tuh bagaimana gitu saya akan membuatkan tutorialnya disini juga sekalian gitu dan pastikan juga sebelum kalian install customroom pastikan kalian sudah Google HP nya dan sudah terinstall TWRP itu wajib ya untuk menginstalan customroom selamat menikmati 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 selamat menikmati